Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kibran sedang menjadi primadona luar biasa. Kibran awalnya melejit karena ada kabar Prabowo berminatnya. Kibran menjadikannya seorang cawapres. Tapi kemudian PDIP tidak mau kalah. Mereka juga mempertimbangkan mengusung Kibran jika nantinya MK mengambilkan usia minimum cawapres dan cawapres 35 tahun. Kalau PDIP berminat ya wajar karena Kibran kader PDIP. Yang lucu adalah Prabowo yang sudah tahu Kibran kader partai lain tapi terus memaksakan narasi bahwa Kibran lebih cocok dengan dia. Tidak ada malu dan etika sama sekali. Ada yang lebih lucu lagi. Jubir Anis mengatakan Kibran cocok jadi cawapres Anis. Kacau kuadrat. Ini hal yang mustahil. Hanya orang putus asa yang mau jadi cawapres Anis. Misalnya Ahaye. Anis itu sudah tidak punya harapan. Anis hanya cawapres penggembira yang bakal pulang kampung duluan di Belpres. Sekelas Yeni Wahid, Hovifah, Mahfud MD, dan Sandiaga pun tidak mau berdua dengan Anis. Tidak ada gunanya bertarung di Belpres bersama dengan orang yang peluang menangnya sangat kecil. Apalagi Anis punya cap buruk dan mereka tidak mau ikut kena getahnya. Sebenarnya ini adalah candaan dari Kibran. Kibran bilang begini. Dia menunggu pinangan dari Anis untuk maju sebagai cawapres. Gibran juga mengatakan ingin berpasangan dengan anak SPU yaitu Ibas. Tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anis. Tapi saya inginnya malas sama Mas Ibas. Semoga ya, kata Gibran. Untung aja Gibran tidak bilang mau menunggu tawaran dari Rocky Gerung. Ini artinya Gibran malas menanggapi pertanyaan soal dirinya yang kerap dirumorkan menjadi cawapres. Ketimbang capek dan risih, lebih baik dibalas dengan candaan. Mau menunggu tawaran dari Anis dan maunya sama Ibas? Atau maunya sama novel bambuk min dan lain-lain? Kalaupun nanti MK memutuskan menggolakan usia minimal 30 tahun, pasti PDIP duluan yang ambil start. Mau Prabowo atau Anis yang berminat tidak akan punya harapan. Jadi silahkan gigit jari aja deh. Apalagi Anis, waduh Gibran mah cari masalah. Ini namanya menghancurkan karir politik sendiri. Kalau Anis sih, mau-mau aja karena bakal menguntungkan dia secara elektabilitas. Tapi Gibran rugi besar. Gibran lebih baik fokus aja memimpin solo pelan-pelan naik. Usia masih muda, perjalanan dan masa depan politiknya sangat cerah. Asalkan kerja yang bener, jejaknya mudah meniru Jokowi. Untuk apa terlalu ambisius? Cepat atau lambat Gibran bisa jadi presiden kok. Ngapain jadi cawapres? Apalagi cawapres Prabowo atau Anis? Bener gak? Bagaimana menurut Anda? Merinding reaksi Megawati akan melakukan ini jika ada kadar yang berani melakukan ini. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PDIP Budiman Sujat Miko dengan tegas menyatakan dukungannya kepada bakal cawapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengaku punya sejumlah alasan khusus lebih memilih Prabowo dibanding baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik. Pak Ganjar baik bukannya buruk ya, tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategik kali ini karena situasi global. Kata Budiman, usai deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu atau Prabu di Semarang dilansir detik jatang Jumat 18 Agustus 2023. Lebih lanjut, Budiman menjelaskan ke depan akan banyak tantangan global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Karena itulah Budiman menganggap Prabowo lebih pas untuk memimpin Indonesia. Tak butuh kepemimpinan strategik yang mencoba melihat keadaan global, tantangan global, dan tantangan juga keadaan ekonomi, perang, teknologi yang menurut saya, kita butuhkan kepemimpinan strategik yang menempatkan visi-visi jangkapan yang strategis dan melihat soal-soal rakyat yang saya sebut tadi jelasnya. Sebelumnya Budiman mengaku siap bertanggung jawab atas keputusannya mendukung Prabowo Subianto. Dia bahkan mengaku siap disangsi oleh PDIP. Ya tunggu saja, jangan berandai-andai ada sangsi dari PDIP. Ini kan situasi dinamis. Kalau ada resiko ya tentu saja, saya nggak akan lari dari tanggung jawab bungkasnya. Sementara diketahui sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kadernya agar memenangkan bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Dia juga meminta kadernya mundur apabila tidak mau menjalankan perintah itu. Kamu mau dengar dan jalankan instruksi saya apa tidak? Dijalankan apa tidak? Ujar Megawati dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK Jakarta Sabtu kemarin. Adapun Megawati telah menuju Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk jadi capres usungan PDIP. Untuk itu keputusannya merupakan keputusan partai. Mendengar itu, puluhan ribu kadar dan simpatisan PDIP yang hadir di Stadion Utama GBK Serentak Perjanji akan menjalankan instruksinya untuk memenangkan ganjar pada PELPRES 2024. Megawati mengatakan bahwa dirinya akan tahu siapa saja kadernya yang bekerja untuk memenangkan ganjar. Ia juga memberikan dua pilihan bagi kader yang tidak mau menjalankan perintahnya jadi mundur atau dipecat jadi kader PDIP. Ini janji loh, siapa nanti yang tidak turun, ibu tahu, ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua pilihan, mundur, sukarela, atau nanti ada aturannya, pasti sudah tahu. Jelas Megawati Megawati meyakini kerja-kerja partai akan membeli berkah untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, Megawati mengajar kadernya untuk bergotong royong jelang pemilu 2018. Abitmen partai dengan tagline ini tidak dapat dibantah oleh siapapun karena didalamnya mengandung kebenaran ideologi, keberpihakan, dan visi seluruh anak bangsa, tuturnya. Untuk diketahui puncak perayaan BPK ini, jadi ajang konsolidasi kadar dan simpatisan PDIP jelang pemilu 2024. Setidaknya 70 ribu kadar dan simpatisan PDIP hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk mencari kembali 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 kembali